Intro Merasa iba dengan anak-anak desa memikul rumput sekarung di bawah hujan lebat Satgas TMMD Tapanuli Selatan terjiang hujan dan bantu anak memikul karung tersebut Kondisi jalan berlumpur dan menanjak sehingga susah untuk dilalui Meskipun hujan lebat, anggota Satgas TMMD Prada M. Syah Yunani tetap membantu anak-anak desa Siuhum yang sedang mengangkat rumput Kondisi jalan yang berlumpur dan susah dilalui kendaraan membuat anak-anak desa harus mengangkut rumputnya dengan berjalan kaki di jalan yang menanjak Tak tega melihat anak desa yang masih kecil mengangkut beban berat Ia iba hingga membantu mengangkat rumput sekarung tersebut Dalam program TMMD di desa ini terdapat dua kegiatan pembangunan meliputi program fisik dan non-fisik Dua pembangunan tersebut nantinya akan dapat membangun desa lebih maju Dalam program TMMD 111 Kodim Tapanuli Selatan, desa Siuhum kecamatan Angkola, Sengkunur dipilih menjadi lokasi TMMD Kegiatan membangun desa tersebut akan dilakukan selama 40 hari lamanya Hal tersebut menjadi keberkahan tersendiri bagi warga desa setempat Dari mana tadi adek? Dari bawah Dari bawah Ngapain dari bawah? Ambil rumput Dari bawah sana? Ini mau kemana dibawa rumputnya? Mau ke atas? Jalan kaki dari sini ke atas? Tujuan hujanan? Tujuan hujanan? Kendaraan gak ada yang bisa lewat? Tidak Bagi Prada M Syah Yunan ini sudah menjadi kewajibannya sebagai TNI ikut membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Satelit TV mewartakan